Terima kasih sudah berkunjung. Sekarang kita melihat pertandingan Magnus Carlsen, sang juara dunia melawan Jan Christoph Duda dari Polandia yang memenangkan Piala Dunia bulan Juni sampai Juli kemarin. Dan dia menghalangi Carlsen masuk final di Piala Dunia dengan mengalahkannya di semifinal. Sekarang Carlsen melawan Duda di MCS US Rapid di babak knockout. Kita mulai. Pertukaran, skak, ditutup, diaduk kuda. Di sinilah Carlsen tidak melakukan rokade ya karena dia menjaga kudanya dari tekanan dari Duda. Sementara Duda melakukan rokade ya. Rokade itu mengamankan raja dengan biasa disebut di permainan di warung-warung itu lukir ya. Lanjut. Kejar mentrinya, lari lagi. C3 mengejar gajah. Mundur semua buah-buah hitam oleh Carlsen ya. Kemudian menempati tempat yang baik, gajah Carlsen. B5 dan Duda ketiga dilakukan dengan langkah lemah A5. Ini kenapa lemah? Langkah yang bagus adalah, coba kita rekomendasikan untuk Duda. Duda ke F6 ya. Jadi ada serangan balasan lah seperti itu. B4, mengusir lagi. B6 dan adu lagi gajah. Kemudian menekan lagi gajah tersebut ya. Kita kembalikan dalam permainan yang sebenarnya tadi. A5, langkah lemah E5 B4 Menekan terus ya. Namun terlebih dahulu mengancam skakmat di H7 Ditutup Benting A ke D1 Menambah tekanan terhadap lajur D yang setengah terbuka Adu gajah Pukul saja ya. Menteri melarikan diri sambil melepaskan diri dari tekanan Carlsen ya. Mengambil keuntungan satu pion Benting ke A7 Mengelak C4 Mengelak dari Serbuan pion Jan Kristof Duda ya. Seperti itu kira-kira Adu menteri Skak Jan Kristof Kayak tidak mau mengadu menteri Dia lebih suka Memperkuat tekanan terhadap raja Carlsen Dan Di sini Jan Kristof melakukan Langkah yang Salah ya Dengan memajukan pion F5 Terburu-buru Langkah yang bagus adalah Kita rekomendasikan untuk Duda Seperti ini Adu menteri ya Untuk Mengurangi tekanan dari Carlsen Menteri harus Diadu Baik kita kembalikan dalam permainan sebenarnya F5 Seperti ini ya F5 Untung lagi satu pion Carlsen itu ya Skak tadi Raja lari Menteri ke D6 lagi Kuda ke F6 Menteri ke D4 Mengunci kuda Membela kuda ya Seperti ini Sebab kita ulangi lagi ya Skak Raja ke G7 Menteri ke D6 Kuda ke F6 Di kunci kudanya Sekarang giliran Jan Kristof Duda yang Mengunci kuda K3 Raja ke F2 Benteng Double untuk Mengincar kuda Dibela oleh Carlsen Gajah ke B7 ya Kemudian Menteri ke F4 Melanjutkan dengan Langkah lemah Raja hitam ke G8 Jan Kristof Melakukan Lagi-lagi langkah lemah ya Langkah yang direkomendasikan adalah Benteng ke F7 Ya tidak apa-apa Mengurangi Atau Membela Buah-buahnya terlebih dahulu Itu yang dipenting dalam Posisi seperti ini bagi Jan Kristof Duda Kita kembalikan dalam Permainan sebenarnya Raja ke G8 Kita lanjutkan dengan Kuda ke F1 Di sini Nampaknya Carlsen Membuka diri untuk Melakukan Pertukaran buah-buah ya Sekarang Kuda ditutup Sekarang lagi Tapi ini Serangan dari Jan Kristof Duda ini Sekarang Pada saat buah-buah Sudah tidak sedikit ya Sementara Tadi dia sudah kalah Dua pion ya Sekarang Kuda ditutup lagi ya Kemudian Raja ke G7 Sampai di sini Carlsen mengambil keuntungan Pion lagi ya Kita lihat Hitung pionnya Pion Putih Carlsen itu ada 6 Sementara Pion Jan Kristof Duda itu Tinggal 3 dan 1 Sudah Mau dipukul oleh Carlsen ya Sampai di sini Jan Kristof Duda Menyerah ya Untuk level Grandmaster Kita lihat Kekalahan materi Dengan buah yang banyak Itu dia Langsung menyerah Coba kita buktikan Apakah Jan Kristof Duda itu Benar sudah mengambil Langkah untuk menyerah Kita simulasikan sedikit Nah Mengambil untung lagi ya Jadi Pion hitam Atau Jan Kristof Duda Tinggal 2 Carlsen ada 6 Ya tidak banyak yang dilakukan oleh Duda selain Menerima Adu menteri itu ya Nah ada Tinggal Satu Pion Jan Kristof Duda Dan ini tidak bisa ditahan Pion-pion yang tiga itu ya Mustahil bagi Jan Kristof Duda Untuk bertahan Remis Karena Pion di H2 juga Di peta hitam Gajah putih Di peta putih Gajah hitam di peta putih Baik kawan-kawan Itulah kemenangan Carlsen Asal sudah Kemungkinan Carlsen Masuk ke babak selanjutnya Salam gen Sampai jumpa di video berikutnya